selamat datang di channel jagad edukasi nah pada kali ini kita akan membahas itu ringkasan atau rangkuman materi IPS kelas 9 kurikulum 2013 bab 3 nah pada bab 3 ini kita akan membahas itu ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat dan sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kamu yang lagi belajar oke mari kita mulai ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba berikut perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional perdagangan dalam negeri sebelah kiri dan perdagangan internasional sebelah kanan perdagangan dalam negeri itu malah tuang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa selanjutnya dikenakan pajak atau biaya masuk selanjutnya biaya angkut lebih mahal dan kualitas barang harus mengikuti standar internasional serta peraturan perundang-undangan berbeda atau hukum internasional faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional itu pertama perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara yang kedua perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia yang ketiga perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang keempat perbedaan budaya satu bangsa yang kelima perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi dan perbedaan selera manfaat perdagangan internasional itu pertama dapat memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang kedua dapat menciptakan spesialisasi produk itu membuat barang yang memiliki ciri khas dan tidak dapat dihasilkan negara lain yang ketiga penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah yang keempat memperluas pemasaran barang hasil produksi yang kelima dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara yang keenam kegiatan produksi dapat meningkat sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja yang ketujuh pendapatan negara meningkat melalui devisa hasil ekspor yang kedelapan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena setiap negara lain setiap negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barangnya yang kesembilan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran Hambatan perdagangan internasional yaitu harga barang luar negeri lebih murah dari produksi dalam negeri biar maksud yang tinggi adanya proteksi adanya kuota adanya peraturan politik damping pertentangan politik dan perperangan proteksi kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri kuota adalah kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari satu negara politik damping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri dan bertujuan untuk meningkatkan devisa negara selanjutnya itu kreativitas kreativitas adalah kemampuan seorang untuk melahirkan sesuatu yang baru baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya ekonomi kreatif adalah pengembangan konsep yang melendaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi lingkup industri kreatif yaitu pertama periklanan atau advertising yang kedua yaitu arsitektur yang ketiga pasar barang seni yang keempat kerajinan atau craft yang kelima desain yang keenam fashion yang ketujuh yaitu video atau film dan fotografi yang kedelapan permainan interaktif atau game yang sembilan musik 10 seni pertunjukan atau showbiz 11 penerbitan dan percetakan 12 layanan komputer dan piranti lunak atau software 13 televisi dan radio atau broadcasting dan 14 yaitu riset dan pengembangan strategi pemerintah untuk mengembangkan ekonomi kreatif yaitu pertama menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya yang kedua membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta yang tiga membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain, mutu, dan pengembangan pasar yang keempat itu memberikan perlindungan hukum insentif bagi karya industri kreatif yang kelima membentuk Indonesia Kreatif Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif kementerian perdagangan melakukan upaya pengembangan ekonomi kreatif untuk mewujudkan strategi pemerintah dengan langkah pertama pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi yang kedua peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan yang ketiga pekan produk kreatif Indonesia atau PPKI yang keempat festival ekonomi kreatif seperti festival ekri DN, java jazz, jakarta food, and fashion festival dan festival ekri atau LN, festival animasi kartun internasional, Seoul, Ottawa, International Animation Festival yang kelima itu wahana kreatif yaitu memperkenalkan dan mempromosikan keraya dan budaya bangsa Indonesia kepada pengunjung asing yang dipajang di bandara internasional dan tempat tujuan wisata yang keenam peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran yang ketujuh riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian insentif yang mendukung inovasi yang delapan fasilitas si kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru yang sembilan kegiatan fasilitas kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru untuk merangsang terciptanya insan kreatif entrepreneur baru di Indonesia dan yang kesempatan itu penciptaan identitas lokal daerah tingkat 1 dan 2 serta identitas nasional Contoh pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia Yang pertama yaitu PT Freeford Indonesia Perusahaan afiliasi dari Freeford MC Moran, Copper & Gold Inch PT Freeford Indonesia menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung terbaga emas dan perak Yang kedua yaitu perusahaan tambang minyak negara PTMN Kilang minyak oil refinery adalah pabrik atau fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk potralium yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia seperti minyak bensin atau gasoline, minyak diesel, minyak tanah Dan contoh kilang minyak Indonesia adalah pangkalan berandan, dumai, atau seipikning, diriau, cilacap, balikpapan, kasim, balongan, dan cepu Yang ketiga yaitu batik Indonesia Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menggerakkan malam pada kain itu Merupakan kerajutan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia Yang keempat itu pusat keunggulan ekonomi di Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan seperti migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan Selanjutnya kebijakan perdagangan bebas mempromosikan Pertama itu perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya Yang kedua perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya Yang ketiga akses ke pasar yang tidak diatur Yang keempat akses informasi pasar yang tidak diatur Yang kelima yaitu perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya Contoh perdagangan bebas yaitu Pertama itu masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA Yang beranggotakan 10 negara ASEAN yang bertujuan sebagai Pertama itu kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi merata dengan memprioritaskan usaha kecil menengah atau UKM Yang B kawasan ekonomi dengan tingkat kompetis tinggi Yang C pasar tunggal dan basis produksi internasional atau single market dan international production based Selanjutnya itu diintegrasi secara penuh terhadap perekonomian global Yang kedua itu ASEAN Free Trade Area atau APTA Kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan bebas perdagangan bertujuan sebagai Pertama tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global Yang B menarik lebih banyak foreign direct investment atau FDI Yang C meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN atau intra-ASEAN trade Yang ketiga itu ASEAN Pacific Economic Corporation atau APEC Bertujuan untuk A itu meningkatkan skizeteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik Dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi Yang B memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik Yang C tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang Yang D meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota Yang E menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat afriasi rendah Yang F itu mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan Yang keempat itu masyarakat ekonomi Eropa atau MEE Bertujuan untuk Pertama integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi Memperbaiki taraf hidup dan memperluas lapangan kerja Yang B memajukan perdagangan Menyamin adanya proses yang bebas dan keseimbangan perdagangan antar negara anggota C menghapus serintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional D meluaskan hubungan dengan senegara lain anggota MEE Yang kelima itu World Trade Organization atau WTO Bertujuan untuk Pertama meningkatkan kesejahteraan negara anggota melalui perdagangan bebas Yang B membantu produsen barang atau jasa Eksportir dan importer dalam kegiatan perdagangan Yang C mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia Yang D menciptakan rangkaian, aturan, dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional Yang E menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminatif Yang F menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional Yang G menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional Oke sekian dulu, terima kasih dan jangan lupa klik tombol subscribe